Intro Di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang Tim Juri Ada Mas Miski Pak Pri Luar biasa Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Serta ibu-ibu semuanya Senior-senior saya yang pada hari ini hadir Di tempat terbuka ini Di Museum Area Museum Singasari Nampaknya kami tadi lihat di data hadir Ini cukup lengkap Mulai dari Kasembon, Ngantang, Hucon sampai Amel Gading Hadir semua Mungkin kami ingin cek dari Kasembon Mana Kasembon Wow, luar biasa Kita berikan tepuk tangan untuk Kasembon Ada yang kenal saya dari Kasembon? Ya, karena saya aslinya Kasembon Jadi nggak kenal bom Kasembon kebangetan Dari Amel Gading? Luar biasa Luar biasa Terima kasih Perintah dari Pak Bupati Perintah dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Malang Bahwa tanggal 2 Oktober itu adalah hari Batik Jadi kalau kita yang hadir disini Mestinya wajib tahu bahwa hari Batik Nasional itu tanggal 2 Oktober Kenapa hari Batik ini ditetapkan tanggal 2 Oktober Atau kenapa hari Batik ini ditetapkan menjadi hari Batik Nasional Maka ini mestinya kita juga harus tahu Bahwa Batik ini merupakan warisan budaya bangsa Yang sudah dipatenkan itu menjadi hak patennya Indonesia Jadi nggak ada Batik itu diklaim oleh orang Amerika Oleh orang Australia Oleh orang Filipina, Singapura Itu nggak bisa Sekarang sudah menjadi haknya orang Indonesia Oleh karena itu Sudah sewajarnya Yang menjadi kekayaan budaya bangsa ini Wajib kita uri-uri Salah satu cara menguri-urinya itu adalah Pada hari ini kita bersama-sama Melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang Kita Di dalam persona kreasi Batik ini nanti Kita akan 2 hari Ibu-ibu melakukan kegiatan disini Yang pertama hari ini Pagi ini nanti kita bersama-sama Mencoba untuk Lihat Kreasi dari ibu-ibu Mohon maaf Kalau saya ngomong lansia gitu Sebetulnya bukan Berarti kami menyebut ibu-ibu samut sepuh Tapi kami lebih suka Kepada ibu-ibu yang senior Ya Lebih ibu-ibu senior saja Ini nanti akan kita Coba Peragakan Nanti mungkin Mas Grifting Selaku Tim juri Akan juga memberikan sedikit Arahan Nanti Modele Kayak apa Yang mau dilakukan penilaian Saya kira ibu-ibu adik disini Sudah tahu maksud dan tujuannya Kita nanti akan melaksanakan fashion show Untuk ibu-ibu senior Nah Di Semutaran ini Nah ini di depan ini Ada produk-produk Keunggulan UMKM Ini juga mendukung kegiatan ini Mohon maaf Kami kalau tidak undang Dari Kasembon Cukup ini dari Kecamatan-kecamatan sekitar Mulai dari Singosari Pakis Lawang Karakloso Dau Ada disini Kemudian di dalam Itu Seluruh produk-produk Batik Yang di area museum Jadi ibu-ibu nanti Bisa mersani Di belakang Ini Pak Pri Sudah menyiapkan Nek pengen membatik Kalau pengen tahu Tata caranya membatik Pengen mencoretkan Kita membatik Itu di pendoko Museum juga disiapkan Nanti didokumentasikan Panjenengan membatik Kemudian dikirim Nanggoni cucu nih Kira-kira seperti itu Karena tujuannya kita hari ini Adalah mensosialisasikan Hari Batik Supaya kita ingat Bangga Terhadap Batik Nasional Yang menjadi Ageman kita semua Apapun corak batiknya itu Teman-teman di Kabupaten Malang Yang dikoordinasi oleh Pak Pri Ini ada kurang lebih 127 Pembatik Sekabupaten Malang Di bawah Koordinator Pak Pri Ini ikut berpartisipasi Tentu ini menyebabkan kebanggaan kita semua Yang luar biasa Yang tentunya Harus terus kami selaku Pemerintah ini Men-support Mendukung kegiatan dari Rekan-rekan Batik Saya kira itu Saya kira itu Nanti lebih lanjut Yang penting adalah Ibu Mohon maaf Nanti Agak Kami juga Mohon maaf Areanya agak tinggi Tapi saya pastikan Nanti di sudut kanan Dan sudut kiri Ada Staff-staff kami yang Menonton Ya Terima kasih atas perhatiannya Kami akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Malang Berikutnya Kita akan mengikuti Arahan Dari Peruan Dari Dewan Juli Bagaimana Rul Baweng Untuk Siang hari ini Kepang Selaku Ketua Pak Gui Panjokororo Kami persilahkan Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi semuanya Terlumat Pak Woto Selaku Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Malang Juga Ibu Budani Dengan semuanya Memperagakan baju yang dikenakan Saya bisa minta bantuan Pak Heni Beliau adalah Ketua Paguyukan Batik Bapak Suprianto Selamat siang Bapak Mohon berdiri Mungkin Ibu-Ibu pengen lihat Ini beliau adalah Bapak Suprianto Jadi nanti juri pertama Itu duduknya di sebelah sana Ibu Mungkin nanti kalau mau memandang Saya lihat Bapaknya di sana ya Paguyukan panggung yang paling depan Itu adalah juri pertama Juri kedua adalah Bapak Ricky Budi Setiawan Beliau dari Paguyukan Jokororo Juri kedua Selamat siang Bapak nanti juga gitu ya Lirik kita yang ketiga Ibu Fitri beliau adalah Ketua Dharma Wanita Persatuan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang Tepuk tangannya dong Wah Nanti juga gitu ya Bu Fitri diketip-ketip gitu kan Biar menentukan nilai ya Ibu ya Ekspres Jambatan Kepanjang Tepuk tangannya dong Wah Kelahiran Kediri Tanggal 26 November 1946 Tepuk tangan yang meriah ini Tepuk tangannya dong Selanjutnya adalah peserta dari nomor 2 Dari Kecamatan Pakisaji Ibu Dwi Hartini Ibu Dwi Hartini Kelahiran malam Tanggal 28 Februari Tahun 1963 Awet mudah sekali ya Ibu Tepuk tangan nih Ibu Pendukungnya mana ini Selanjutnya peserta nomor 3 Dengan mengenakan batik bunga matahari Dengan nuansa berwarna merah Merah menyala dan senyumnya juga menggoda Selanjutnya Dari Kecamatan Gondor Legi Pendukungnya mana Gondor Legi Kelahiran malam 30 Maret 1955 Kecamatan Jono Moyo Ibu Siti Mukhotimah Kelahiran Blita tanggal 4 Mei 1961 Perwakilan dari Kecamatan Dona Mulio Dengan mengusung tema Batiku Batik Balimdu Ini adalah batik tulis Meet in Dona Mulio Selanjutnya adalah nomor 6 Dari Kecamatan Wonosari Rembang tanggal 26 April tahun 1950 Tepuk tangannya Bapak Ibu Ini adalah nomor 7 Dari Kecamatan Pagak Pendukungnya mana ini Kecamatan Pagak? Pendukungnya seribu orang Terhayati Kelahiran Jember tanggal 5 November 1954 Selanjutnya Ampel Gadi Beliau adalah Ibu Dwi Suswati Kelahiran Malang 9 November 1965 Kali ini beliau mengusung tema filosofi Batik Durian Selanjutnya adalah nomor 9 Dari Kecamatan Najung Dari Kecamatan Najung Mengusung tema Bahwasannya Batik bukan hanya passion semi tradisional Tapi juga menggambarkan setiap talapan Dalam daun hidup manusia Dan kedekatannya dengan Tuhan Tepuk tangan dulu untuk nomor 9 Dari Kecamatan Najung Selanjutnya dari nomor 9 Yudha Persiapan nomor 11 Sampai dengan 20 Untuk kebelakang panggung 13 dari Kecamatan Kromengan Gak bawa supporter ya bu Cantiknya lentiknya Beliau Mangesi Rahayu Kelahiran Malang Tanggal 29 November Tahun 1957 Atau banyak dilihat Ketika menonton Pertas Kewayanan Pelan-pelan Tapi pasti ya bu Selanjutnya nomor 12 Dari Kecamatan Kasembor Dengan mengusung tema Batik Gama Werni Katanya motifnya ini betulnya kayak usus ibu-ibu Tapi cantik ya batiknya ya Tembak tangannya dulu dong Ini adalah dari Kecamatan Kasembor Yang sangat nanjau disana Dengan Kecamatan yang penuh pesona Bu kesini bawa durian gak? Gak ya Gak bawa durian ya Pandangan dari Dewan Juri 1 Dan juga menghalangi Tim dokumentasi Jadi ibu yang mau ngambil Yang mau ngambil gambar Jangan terlalu kesana ya Dari Kecamatan Ponco Kusumo Pendukungnya seribu orang loh ini Dengan mengenalkan batik yang berkilosofi Topeng Apel Ponco Kusumo Kalau yang ini sih Parang Apel Nah Parang Apel Tentu tangannya dulu dong Selanjutnya nomor 14 Dari Kecamatan Dampe Dari Kecamatan Dampe Dari Kecamatan Pujo Dari Kecamatan Pujo Dari Kecamatan Kalipari Ibu Arlina Sri Bawani Dari Kecamatan Kalipari Dengan nuansa merah Senyumnya juga merah ini Dari Kecamatan Dampe Terima kasih telah menonton 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 Selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selanjutnya 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 Bu Selanjutnya 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 Selanjutnya